Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan Polkesmas yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya ingin menjelaskan Bagaimana cara melakukan pendaftaran Di Poltekes Kemenkes Makassar Sebelumnya untuk memulai pendaftaran Silahkan masuk ke website sipenmaru.poltekes Garis datar mks.ac.ed Jadi Pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021 ini Sudah terbuka Untuk jalur penelusuran minat dan bakat Atau PMDP Terus untuk jalur alijenjang diploma 3 Ke sarjana terapan Dan untuk jalur pendidikan profesi Dari sarjana atau sarjana terapan Ke pendidikan profesi Jika kawan Polkesmas Mengetik browser Di browser alamat website tersebut Di layar ini Maka nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini Jadi ini adalah tampilan Website untuk pendaftaran mahasiswa baru Poltekes Kemenkes Makassar tahun 2001 ini Di sini ada beberapa layanan yang Saudara-saudara bisa Manfaatkan Bisa langsung nyambung ke Facebook Poltekes Kemenkes Makassar Jadi tampilannya seperti ini Mohon untuk teliti melihat akun-akun sosial media Karena ada banyak akun sosial media di luar sana yang mengatas nama Poltekes Kemenkes Makassar Ini adalah akun sosial media yang resmi Terus untuk Whatsapp ini Anda juga bisa langsung bertanya melalui pesan Whatsapp Jadi mohon hanya pesan Whatsapp saya Bukan dalam bentuk panggilan telepon Tapi hanya pesan Whatsapp Lalu kemudian Instagram juga begini Bisa langsung nyambung ke Instagram Untuk melihat informasi terbaru Yang ada di Poltekes Kemenkes Makassar Tampilan Instagramnya itu seperti ini Ini adalah Instagram resmi yang dimiliki oleh Poltekes Kemenkes Makassar Selanjutnya adalah telegram Ini adalah telegram Teman-teman sekalian Jika ada pertanyaan langsung Bisa menggunakan fasilitas ini Kolom chat Silahkan tuliskan pertanyaan Anda di sini Maka admin yang bertugas akan menjawab setiap pertanyaan Kawan Poltekes Mas Selanjutnya Pada bagian atas ada Empat menu Ada empat menu Ada PMDP Jalur D3 ke Sarjana Terapan Sarjana Terapan ke Profesi Dan Kontak Jadi kawan Poltekes Mas harus bisa memilih Kira-kira Anda ini mau memilih jalur mana Jadi kalau misalnya Anda masih kelas 12 SMA saat ini Jadi saya ulangi untuk siswa SMA Maka jalur yang dibuka adalah jalur PMDP Untuk yang D3 ke Sarjana Terapan Itu adalah jalur bagi mereka yang telah memiliki ijasa D3 Jadi D3 ke Sarjana Terapan itu adalah Jalur mereka yang sudah memiliki ijasa D3 Bukan untuk anak SMA Terus yang Sarjana Terapan ke Profesi Itu adalah jalur mereka yang memiliki ijasa Sarjana Atau Sarjana Terapan yang akan melanjutkan pendidikan ke Profesi Jadi dua jalur ini Jalur D3 ke Sarjana Terapan Jalur Sarjana Terapan ke Profesi Itu bukan untuk anak SMA Untuk anak SMA Adik-adik SMA itu masuk ke jalur PMDP Baik kita mulai Silahkan klik PMDP ini Nanti akan diarahkan ke sini Di sini ada beberapa menu untuk PMDP Jalur penelusuran minat dan prestasi Yang pertama adalah program studi Kawan Prokesmas bisa melihat Program studi yang ada dibuka Yang menerima mahasiswa baru tahun ini Dari sini terlihat bahwa yang dibuka Hanya program studi diploma 3 Dan program studi Sarjana Terapan Jadi di jalur penelusuran minat dan bakat Kami tidak membuka program studi pendidikan Profesi Nanti di jalur umum atau di jalur SIMAMA Pendidikan Profesi akan dibuka Untuk dari SMA Jadi itu adalah program studinya Lalu kemudian biaya pendidikan Jadi biaya pendaftaran itu Rp200.000 Lalu kemudian nanti ada tes wawancara itu gratis Tidak membayar Lalu kemudian ada SPP atau UKT Untuk diploma 3 itu pembayarannya Rp3.500.000 per semester Untuk Sarjana Terapan itu Rp4.000.000 per semester Nanti kalau misalnya ada yang masuk di jalur Profesi Di jalur SIMAMA itu nanti Pembayarannya Rp5.000.000 per semester Kita tidak punya uang pembangunan atau uang pangkal Jadi Politekes Kemenkes Makassar Tidak mengenal uang pembangunan atau uang pangkal Yang dibayar hanya UKT per semester Yang dihadapan Kawan Prokesmas ini Bagaimana dengan tes kesehatan? Tes kesehatan itu nanti akan dibebankan kepada Rumah Sakit Jadi kalau misalnya sesuai dengan tarif rumah sakit masing-masing Di mana Kawan Prokesma melakukan pemeriksaan kesehatan Berapa tarifnya itu nanti dibayarkan sesuai dengan Tarif di rumah sakit atau puskesmas masing-masing Jadi Prokesmas tidak menarik biaya pemeriksaan kesehatan Selanjutnya persyaratan untuk PMDP Yang pertama adalah warga negara Indonesia Yang kedua kelas 12 atau kelas 3 pada tahun 2021 Jadi Kawan Prokesmas yang tamat SMA tahun lalu Tahun 2020 tidak boleh mengikuti jalur ini Jalur PMDP ini adalah jalur khusus untuk Anak kelas 3 atau anak kelas 12 tahun ini Kemudian nilai raport minimal 70 untuk semua mata pelajaran Mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 Jadi Kawan Prokesmas bisa lihat nilai raportnya dari semester 1 Sampai semester 5 semua mata pelajaran Baik yang pengetahuan, keterampilan, peminatan Pokoknya semua mata pelajaran yang ada di raport itu Wajib hukumnya minimal 70 Kemudian bila nilai skala 1 sampai 4 Maka harus dikompersi ke skala 0 sampai 100 Sesuai peraturan yang berlaku Beberapa sekolah biasanya tidak menggunakan nilai skala 0 sampai 100 Misalnya dia tidak menggunakan nilai 70, 80, 90 Tapi dia menggunakan nilai 1, 3, 4 Nah kalau misalnya sekolah Kawan Prokesmas menggunakan format nilai 1, 2, 4 Maka Kawan Prokesmas harus ke sekolah Meminta sekolah untuk mengkonversi nilai-nilai itu menjadi puluhan Dengan skala 0 sampai 100 Kemudian persyaratan berikutnya adalah Dinyatakan lulus bila diterima nanti di Prokesmas Karena kan sekarang belum ujian akhir, ujian nasional Jadi nanti kalau ternyata dinyatakan lulus di Prokesmas Maka wajib hukumnya juga nanti dinyatakan lulus di SMA Setiap pendaftar hanya bisa memilih 1 program studi D3 Program studi sarjana terapan Maaf, tidak ada program studi profesi Jadi Kawan Prokesmas hanya bisa menerima 1 program studi Memilih 1 program studi Selanjutnya adalah memiliki prestasi sebagai Apakah sebagai pemenang atau peserta Jadi harus ada prestasinya Jadi Kawan Prokesmas yang tidak memiliki prestasi selama SMA Jadi prestasi selama SMA ya Bukan prestasi selama SMP Tapi prestasi selama SMA Maukah itu pemenang atau peserta Di bidang Olimpiade Science Debat, pidato, karya tulis, poster, menyanyi, puisi, melukis, kaligrafi, MTQ, olahraga, dan lain-lainnya Kompetisi apapun itu Selama dia punya prestasi di bidang itu Maka bisa mendaftar di jalur PMDT ini Atau misalnya dia tidak punya prestasi Tapi dia aktif di organisasi Seperti menjadi pengurus OSIS Kemudian menjadi aktif di Pramuka Atau pernah aktif di Paski Braka Atau pernah aktif di organisasi manapun Oke, di organisasi manapun Apa buktinya? Buktinya bisa dengan sertifikat Bisa dengan surat keputusan Bahwa yang bersangkutan Betul-betul pernah menjadi pengurus organisasi Oke Itu bisa di bukti fisiknya seperti itu Selanjutnya adalah Lulus seleksi berkas Tes wawancara Dan tes kesehatan Jadi ada tiga seleksi di jalur PMDP ini Pertama adalah seleksi berkas Diseleksi dulu berkasnya Apakah memenuhi syarat atau tidak Setelah itu kemudian Setelah lolos-los seleksi berkas Maka lanjut ke tes wawancara Nanti akan dilakukan wawancara online Teknisnya akan dijelaskan nanti di website Wawancara online Kalau misalnya lulus di sana Maka dia akan lanjut ke tes kesehatan Di tes kesehatan nanti Kalau ternyata lulus Berarti sudah bisa menjadi Mahasiswa baru di Portekes Kemenkes Makassar Jalur Prestasi Minat dan Prestasi Bagi calon mahasiswa yang diterima Bersedia berpartisipasi secara aktif Di unit kegiatan mahasiswa Dan menjadi delegasi Portekes Kemenkes Makassar Perlu sahabat Portekes Mas ketahui bahwa Di Portekes Mas itu ada banyak sekali unit kegiatan mahasiswa Dan Masiswa Portekes Mas itu aktif mengikuti berbagai macam kompetisi Maka semua yang masuk melalui jalur prestasi Minat dan prestasi ini Wajib hukumnya nanti berpartisipasi di setiap UKM yang ada Jika ada lomba siap untuk diutus Sesuai dengan prestasi dan minat yang mereka miliki sebelumnya Selanjutnya adalah mengupload dokumen sesuai ketentuan yang ada di dalam website Antara lain Jadi ada beberapa dokumen yang harus disiapkan Sebelum melakukan pendaftaran Yang pertama adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah Jadi kalau misalnya dalam satu sekolah Ada empat orang yang akan mendaftar di Portekes Kemenkes Makassar Maka masing-masing orang tersebut harus memiliki satu surat rekomendasi Tidak boleh dibuatkan satu surat rekomendasi kolektif Jadi satu surat rekomendasi untuk satu siswa pendaftar Formatnya sebentar ada di bagian bawah Selanjutnya adalah scan rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 Jadi scannya ini discan satu per satu per semester Jadi jangan discan satu file untuk semester 1 sampai semester 5 Tetapi dibuat per file Jadi satu semester satu file Bentuknya bisa jpg, bisa pdf Kalau saran saya sih pdf Karena kalau misalnya jumlah halaman rapornya itu lebih dari satu Maka lebih baik model scannya itu adalah pdf Jadi scan rapornya saya ulangi kembali sekali lagi Scan rapor di scan itu per file per semester Jadi semester 1 satu file, semester 2 satu file, dan seterusnya Yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kadang ada rapor itu pada bagian nilai Tidak ada tanda tangan kepala sekolah Tanda tangan kepala sekolah ada di halaman berikutnya Maka kalau misalnya yang di upload nanti yang discan hanya nilainya saja Maka itu wajib hukumnya dilegalisir oleh kepala sekolah Untuk memastikan bahwa nilai yang terdapat pada rapor itu betul-betul benar adanya Itu harus dipastikan legalisir dari kepala sekolah Kemudian selanjutnya adalah scan sertifikat prestasi Seperti yang saya uraikan sebelumnya Itu harus ada prestasi Jadi kalau ada sertifikat prestasinya ya harus di scan Piagam penghargaan atau surat keputusan Jadi kalau misalnya ada sahabat Polkesmas yang pernah mengikuti sebuah kompetisi Lalu kemudian tidak ada sertifikatnya yang ada hanya pialanya Maka silahkan datang ke kepala sekolah untuk dibuatkan surat keterangan Bahwa Anda betul-betul pernah mengikuti kompetisi itu Dan mendapatkan juara-juara berapa Surat keterangan dari kepala sekolah itulah nantinya akan bisa dijadikan Untuk bukti visi untuk di upload Tapi kalau ada sertifikatnya jauh lebih bagus Selanjutnya adalah tinggi badan untuk laki-laki Ini hanya untuk dua jurusan ya Hanya dua jurusan Jurusan keperawatan dan kebidanan itu mempersyaratkan tinggi badan Kalau jurusan yang lain tidak ada tinggi badan Tidak mempersyaratkan tinggi badan Jadi khusus untuk keperawatan dan kebidanan Untuk keperawatan laki-laki itu minimal 155 Untuk perempuan itu 150 Untuk program studi yang dipilih Program studi yang dipilih itu bisa dilihat di sini Jadi untuk analis kesehatan Analis kesehatan itu Lulusan SMA atau Madrasa Alia IPA Jadi IPS tidak boleh mendaftar di analis kesehatan Yang mau diterima di analis kesehatan itu adalah IPA Kemudian SMK kesehatan Atau SMK kimia terakreditasi Jadi SMK non kesehatan tidak bisa mendaftar di analis Kemudian parmasi juga seperti demikian Jadi parmasi juga hanya menerima SMA dari IPA Kemudian SMK kesehatan Ya SMK kesehatan Jadi IPA dan SMK kesehatan IPS bahasa tidak bisa mendaftar di parmasi Untuk pisau terapi Itu bisa SMA semua jurusan Bisa IPA, IPS, bahasa bisa masuk di pisau terapi SMK kesehatan juga bisa masuk Tapi SMK non kesehatan tidak bisa Untuk gisi Semua jurusan di SMA bisa IPA, IPS, bahasa bisa masuk SMK kesehatan Untuk non kesehatan hanya SMK tata boga yang boleh masuk di gisi SMK teknik komputer dan sebagainya itu tidak bisa masuk di gisi Keperawatan Keperawatan hanya SMK kesehatan SMK keperawatan yang bisa masuk Termasuk semua jenis Semua peminatan di SMA IPA, IPS Keperawatan, kesehatan lingkungan Semua jurusan di SMA bisa IPA, IPS, bahasa bisa Kemudian SMK kesehatan bisa SMK teknik bisa masuk di kesehatan lingkungan Kesehatan gigi SMA atau semua jurusan SMA semua jurusan bisa Kemudian SMK kesehatan terakreditasi Non kesehatan tidak bisa di kesehatan gigi Lalu kemudian kebidanan Kebidanan seperti itu juga Jadi SMA dari IPA, IPS, bahasa juga bisa masuk SMK kesehatan tidak bisa SMK non kesehatan tidak bisa di kebidanan Yang bisa hanya SMK kesehatan Jadi prinsipnya adalah SMK kesehatan bisa memilih semua program studi Semua program studi SMK kesehatan Untuk SMK non kesehatan Mereka hanya bisa memilih kesehatan lingkungan Saya ulangi SMK non kesehatan hanya bisa memilih kesehatan lingkungan Kemudian gisi khusus untuk yang tata boga Oke, khusus untuk yang tata boga Itu persyaratan dari SMA-nya Lalu kemudian contoh rekomendasi Ini adalah contoh surat rekomendasi Jadi pada bagian atas itu ada kop surat Di sini ada kop suratnya Kop surat dari sekolah Kemudian dibuatkan surat rekomendasi nomor Yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya Ini tinggal diisi saja Dibawa ke sekolahnya Terus Ini ada menu upload berkas Menu upload berkas ini adalah Kalau misalnya kawan Polkesmas selesai melakukan registrasi Dan sudah mendapat kartu tes Maka langkah berikutnya adalah Anda mengupload berkas Jadi silahkan masuk ke menu ini kembali Untuk melakukan upload berkas Jadi ini bisa dilakukan setelah mendapatkan kartu tes Lalu kemudian yang terakhir adalah Link pendaftaran Coba kita buka link pendaftarannya Di sini untuk memulai pendaftaran Tampilan link pendaftaran itu seperti ini Ada dua menu penting yang ada di sini Yang pertama adalah ambil kode Yang kedua adalah masuk Anda tidak bisa langsung masuk di sini Sebelum melakukan pembayaran di bank Jadi saya ulangi Tidak boleh masuk di sini Sebelum melakukan pembayaran di bank Jadi coba kita lihat mekanisme pendaftarannya Yang pertama adalah mengakses website si penmaru Sudah kayak tadi Kemudian klik jalur PMDP Sudah Lalu kemudian ambil kode pembayaran Klik menu ambil kode ini Klik ambil kode pembayaran Setelah itu bawa kode pembayaran ke bank BNI Jadi harus dibawa ke bank BNI Tidak boleh melalui ATM Harus ke banknya Harus ke banknya Nah minta bukti pembayaran dari bank BNI Yang berisi user dan PIN Jadi dari setelah membayar BNI akan memberikan semacam kertas yang berisi PIN User dan PIN Nah dengan menggunakan user dan PIN itulah nanti Sahabat Polkesmas masuk ke dalam aplikasi ini Oke Mari kita mulai Dari awal dulu Ambil kode pembayaran Kita klik ini Nah kemudian isi nama lengkap pendaftar sesuai dengan ijazah atau rapor gitu ya Misalnya saya tulis Panjilalah Saya pilih oke Nah ini ada kursiner yang harus diisi Silahkan dijawab sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan yang sahabat Polkesmas alami gitu Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang Polkesmas Misalnya Instagram Lalu kemudian pilihan masuk Merupakan pilihan yang mana Silahkan dipilih Apakah dorong keluarga atau dorong guru Kemudian Dan seterusnya Silahkan dipilih sesuai dengan Jawaban yang menurut Sahabat Polkesmas Mewakili Anda Oke Mewakili Anda Terus setelah selesai semua terisi Ini wajib diisi semua ya Wajib terisi ada jawabannya Setelah itu simpan Apakah Anda yakin menyimpan? Ya Pilih oke Kalau yakin Nah Ini adalah kode bayar Tinggal dicetak saja kode bayarnya Nah Oke Kalau misalnya sahabat Polkesmas Tidak memiliki Printer di rumah Ini bisa Di screenshot Screenshot Atau di foto misalnya Jadi ambil kamera handphone Lalu dipoto dengan model yang lurus Supaya Terbaca Oke Jadi model lurus supaya terbaca Nah Ini nanti Halaman ini Lembar pembayaran ini Dibawa ke bank BNI Jadi ini nanti akan dibawa ke bank BNI Kode pembayaran ini hanya contoh saja Ini nanti dibawa ke bank BNI Oke Bawa bank BNI Tidak boleh melalui ATM Harus melalui banknya langsung di teler Bagaimana kalau misalnya Sahabat Polkesmas Tidak ada bank BNI di daerahnya Silahkan hubungi keluarganya Di mana ada bank BNI di tempatnya Oke Nanti dia tinggal diberikan Kode ini ke keluarganya Nanti keluarganya yang datang ke bank Untuk membayar Oke nanti bukti pembayarannya Akan dikirim ke Anda Untuk melihat kode PINnya Oke Nah Model dari bank Itu seperti ini Oke Ini adalah Bukti pembayaran dari bank Di sini ada nomor pembayaran Nomor pembayaran Lalu di sini ada nomor PIN Oke Nomor PIN Hati-hati pada saat membaca nomor PIN Dan kode pembayaran Karena kadang angka 8 itu agak mirip dengan 0 dengan 6 Jadi pada saat meng-input nomor PIN nanti Mohon dilihat baik-baik berapa nomor PINnya Karena kadang angka 6, angka 8, angka 0 itu mirip-mirip Apa namanya Bentuknya Oke Setelah mendapat Nomor PIN ini dari bank Kemudian kita masuk ke dalam Menu masuk Oke Jadi di sini ada menu masuk Kalau misalnya Sahabat Polkesmas sudah keluar dari awal Sudah keluar dari awal Misalnya menu yang tadi Bisa klik link pendaftaran ini Jadi nanti di sini ada menu masuk Oke Menu masuk Kemudian masukkan kode bayar yang sudah Sahabat Polkesmas sudah dapatkan tadi Saya kasih contoh tadi Seperti ini Oke Kemudian masukkan PIN yang ada di Apa namanya Kartu pembayaran BNI Oke Misalnya PINnya seperti ini Saya masuk Nah Ini bisa disimpan Oke Langkah pertama adalah ketik namanya Oke Yang misalnya namanya siapa Oke Misalnya namanya Oke Lalu kemudian Tempat lahir Oke Kemudian Tanggal lahir Klik di sini untuk memilih tahun Oke Misalnya seperti ini Di sini untuk memilih bulan Oke Nah Set Kemudian jenis kelamin Tinggal memilih pelaki-pelaki atau perempuan Kemudian alamat Silahkan jalan Oke Misalnya kasih lengkap Selengkap-lengkapnya Terus kabupaten Silahkan tulis kabupatennya Kemudian provinsi Tulis nama provinsinya Saya pilih ini saja Oke Agama Tinggal pilih saja Agamanya apa Oke Nomor HP Silahkan masukkan Kalau misalnya Kalau misalnya tidak tamat SD Pilih SD saja SD Kemudian pekerjaan Di sini ada beberapa pekerjaan Oke Agama Alamat Terus kabupaten Oke Provinsi Ini contoh saja Penghasilan Oke Ini contoh saja Nomor HP Oke Oke Nah Ayah selesai Selanjutnya ibu Masukkan ibu Misalnya Pendidikan terakhir Pekerjaan Agama Kalau ada yang salah Oh pekerjaan ibu saya itu adalah ibu rumah tangga misalnya Tinggal pilih saja Oke Alamat Jalan Baca Rakan Terus kabupaten Makassar Provinsi Tinggal pilih saja Penghasilan Kalau tidak ada penghasilannya Pilih 0 saja Oke Nomor HP Oke Sekarang identitas sekolah Nama sekolahnya SMA Misalnya Oke Jenjang SMA Madrasa Ali atau SMK Saya pilih SMA Jurusan Peminatan IPA IPS bahasa atau apa IPA misalnya Akreditasi Silahkan pilih akreditasinya A atau B Kemudian alamat Oke Selanjutnya Kabupaten Oke Provinsi Nah misalnya Nilai mata pelajaran Yang Nilai mata pelajaran yang diambil adalah Nilai bagian Bagian A gitu ya Bagian awal gitu Bagian pengetahuan ya Bagian pengetahuan Bukan peminatan Ini adalah bagian pengetahuan Bukan bagian Peminatan Ini misalnya 80 Ini 90 Ini 80 Ini hanya contoh saja ya Contoh saja Lihat di raportnya ya Jadi Lihat di raportnya Berapa nilai Masing-masing mata pelajaran ini Di raport Sahabat Polkesmas Saya kasih contoh saja ini Oke Ini 90 80 Oke Nilainya berapa Oke Nah kalau rata-rata Misalnya Ini adalah nilai rata-rata Semua mata pelajaran Jadi semua mata pelajaran Baik pengetahuan Keterampilan Peminatan Nilai rata-ratanya berapa Jadi cari di raportnya Berapa nilai rata-rata Semua mata pelajaran Sahabat Polkesmas Kalau di raportnya Tidak ada nilai rata-rata Silahkan tanyakan ke gurunya Yang mana nilai rata-rata Semua mata pelajaran Oke Semua mata pelajaran Jadi saya ulangi Ini adalah nilai rata-rata Semua mata pelajaran Baik pengetahuan Keterampilan Peminatan Dan seterusnya Jadi misalnya nilai rata-ratanya 80,70 Oke 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 Ini 90 Tidak usah tindih komanya Karena dia akan otomatis Oke Koma 90 Oke Bisa 60,70 Oke Ini 78,90 Sudah? Nah program studi Ingat Periksa kembali Pilihan program studi anda Jadi program studi ini Harus betul-betul Betul-betul anda putuskan Sebelum menyimpan Karena kalau sudah Kartu jangan tercetak Maka anda tidak bisa lagi Memilih program studi Oke Jadi silahkan pilih Jadi silahkan pilih betul-betul Program studi mana yang Saudara akan pilih Oke Sebelum disimpan Silahkan pilih Oke Setelah itu foto Ingat Foto ini maksimal 100 KB Foto berwarna latar merah Jadi kalau misalnya ada fotonya Tapi kapasitasnya lebih dari 100 KB Silahkan gunakan berbagai macam aplikasi yang ada di sini Ini ada beberapa aplikasi untuk mengecilkan foto Oke Jadi bagaimana cara mengecilkan fotonya Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa Sahabat Prokesmas pilih Oke Pilih menu ganti Silahkan pilih fotonya Oke Misalnya saya pilih foto Ini saja Oke Lalu Setelah semua terisi Kita lihat kembali Ini sudah lengkap semua Isiannya Tidak ada lagi yang perlu dirubah Oke Sudah lengkap Karena kapan sudah tersimpan Maka Anda tidak bisa lagi merubahnya Jadi sebelum disimpan Periksa kembali Semua Isian yang telah Anda Input ke dalam formulir ini Kalau diakini sudah selesai semua Maka Klik Jangan lupa klik simpan ini Pilih Ini nanti akan muncul simpan Klik simpan Oke Ada notifikasi Apakah Anda yakin ingin menyimpan Kalau belum Cancel aja Lihat lagi kembali Apakah ada yang perlu diperiksa atau tidak Oke Nah Kalau sudah yakin Pilih simpan Pilih oke Nah Ada peringatan lagi Oke Ini peringatan lagi Hati-hati Karena ini sudah tersimpan Tidak ada lagi Tidak bisa lagi Dirubah data yang sudah tersimpan Kalau sudah Klik kunci Data Peringatan lagi Berulang kali diingatkan Oke Nah Di sini adalah peringatan Setelah Anda mencetak kartu ujian Ini Silahkan isi Apa namanya Berkas Jadi Cetak dulu kartu ujiannya Lalu isi berkas Jangan lupa tidak dicetak kartu ujiannya Kita pilih cetak Nah Ini adalah kartu ujian Silahkan di print Oke Seolah-olahnya silahkan di print Oke Print ke pdf Supa disimpan Atau di screenshot Atau di save as Atau apapun namanya Silahkan Oke Silahkan di print ini Bisa di print Cari jenis printernya Atau save as saja Dalam bentuk jpg Atau di foto Atau di screenshot Ini kartu nanti Yang akan menjadi Identitas Anda pada saat Pengumuman kelulusan Oke Nah Jangan lupa Setelah memiliki kartu ini Silahkan Anda Mengupload dokumen Mengupload berkas Oke Mengupload berkas Jadi bisa Masuk ke menu utama Jadi masuk ke menu Sipan Maru ini Disini ada menu Upload berkas Klik menu upload Bisa juga Langsung klik Link ini Kita buka link ini Untuk mengupload berkas Saya pakai disini Menu disini Oke Nah Yang pertama Anda harus login dulu Dalam Google nya Google email nya sendiri Oke Ini dia Silahkan isi Semua dokumen Yang diminta Oke Semua dokumen yang diminta Yang pertama adalah Nomor pendaftaran Nomor pendaftaran ini Dilihat di kartu ujian Ini adalah nomor pendaftaran Nanti ada disini Kartu ujiannya Masukkan ke dalam sini Tempat lahir Tanggal lahir Nomor HP Ini diisi semua Dan seterusnya Oke Silahkan Isi semua formulir Yang ada Yang ada di bagian ini Itu mungkin Yang akan saya Yang bisa saya Bagikan untuk Sahabat Polkesmas Yang mendaftar Di jalur PNDP Jika Sahabat Polkesmas Yang Ali Jenjang Mau mendaftar Silahkan ikuti Prosedur yang sama Tapi menu nya Yang berbeda Oke Silahkan pilih menu Di Ali Jenjang D3 Sarjana terapan Atau Yang ingin lanjut ke Profesi Silahkan masuk ke menu Pendidikan Profesi Pada bagian kontak Nantinya disini Ada beberapa Nomor kontak Yang bisa dihubungi Kami juga akan Menambahkan Menu baru disini Untuk mengetahui Profil jurusan Masing-masing Demikian yang bisa Saya bagikan Lebih kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh